Peringatan Hari Sumpah Pemuda di halaman kantor Bupati Pasangkayu, Jalan Poros Majenemamuju, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, diwarnai insiden pingsannya belasan peserta upacara, Senin, 28 Oktober 2024. Belasan peserta yang pingsan itu berasal dari siswa dan aparatur sipil negara. Dari pantauan tribun sulbar.com, di tengah upacara berlangsung, satu persatu peserta upacara yang dehidrasi keluar dari barisan dan dibopong oleh petugas medis masuk ke ambulans. Bahkan beberapa peserta ada yang terpaksa digendong masuk ambulans akibat pingsan untuk diistirahatkan. Upacara yang berlangsung di lapangan apel kantor Bupati Pasangkayu ini tidak hanya menarik perhatian karena cuaca yang ekstrim, tetapi juga karena para peserta tidak serius saat mengikuti upacara. Nampak siswa-siswa berlindung dari sinar matahari yang menyengat, sementara beberapa ASN juga berusaha melindungi diri dengan kertas yang dibawa ke lokasi upacara. Bahkan beberapa peserta upacara ada yang jongkok sambil bercerita. Momen ini menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan upacara di luar ruangan, terutama di musim panas yang terik. Salah satu siswa yang pingsan berkata bahwa ia tidak terbiasa mengikuti upacara dengan terik matahari seperti ini. Di sisi lain, salah satu petugas mengatakan kebanyakan peserta yang pingsan akibat dehidrasi. Selain itu, ia mengatakan beberapa peserta ada yang tidak sarapan sehingga kekurangan tenaga.